Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi rebutan belasan bakal colon kepala daerah atau bacalon kada yang ingin mendapatkan rekomendasi untuk bisa maju di pemilihan kepala daerah Pringsew 2024. Tercatat, 14 bacalon kada yang sudah resmi mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran bakal colon bupati dan bakal colon wakil bupati. Pada pemilihan kepala daerah Pringsew 2024, Sekretariat di DPC PDI Pringsew. Ketua DPC PDIP Pringsew, Pal Gunadi, didampingi Ketua Teknis Penjaringan Gresor Wonogroho mengatakan, untuk jumlah pendaftar ada 16 bacalon kada yang mengambil formulir di PDIP. Namun, sampai ditutup, pendaftaran PDIP yang sudah resmi mengembalikan formulir pendaftaran hanya 14 bacalon kada. Sehingganya, dua balon wakil bupati yang tidak mengembalikan berkas yakni Dini Pepilina seorang akademisi dan Jeffy Hardy Sofian yang juga Ketua DPC Abdesi Pringsew, secara otomatis dinyatakan gugur secara administrasinya. Menurut Pal Gunadi, bahwa tahapan selanjutnya DPC PDI Perjuangan Pringsew akan melakukan uji publik terhadap bakal colon bupati dan wakil bupati Pringsew. Uji publik bagi 14 bacalon kada yang telah mendaftar di DPC PDI Perjuangan Pringsew dilaksanakan selama lima hari, mulai Senin 13 hingga 17 Mei 2024. Uji publik untuk mendengar saran tanggapan atau masukan dari masyarakat, baik itu sifatnya positif maupun negatif bakal colon kada. Hasil dari uji publik akan dibawa ke DPD dan DPP PDIP pada 18 Mei 2024 mendatang. Namun, dari hasil uji publik tidak bisa menggugurkan bakal colon kada, hanya menjadi bahan catatan sebagai pertimbangan untuk menentukan rekomendasi dalam mengusungkan pasangan calon kepala daerah di Pilkada Pringsew. PDI Perjuangan, setelah menentukan rekomendasi, ada membarangai calon yang mendapatkan secara beropati pesmih dan menyebabkan polon kada. PDI Perjuangan, setelah menentukan rekomendasi, ada membarangai calon kepala daerah di Pilkada Pringsew. PDI Perjuangan, membarangai calon kepala daerah di Pilkada Pringsew. PDI Perjuangan, membarangai calon kepala daerah di Pilkada Pringsew. Baik yang konsumsi maupun yang negatif. Masukan-masukan dari masyarakat itu bisa disampaikan kepada DPC PDI Perjuangan. Berarti akan menjadi catatan calon tambahan bagi calon untuk kami laporkan kepada pimpinan kami yang lebih tinggi. Ini yang nanti akan memberikan rekomendasi. Masyarakat diminta kami harap memberikan masukan tentang calon-calon yang berdaftar di BD Perjuangan. Ada 14 calon yang berdaftar. Nanti setelah terkumpul tentang masukan masyarakat itu kami mobilasi dan kelas tugas itu baru kami melakukan kepada pimpinan di Pilkada Pringsew. Sementara itu salah satu bakal calon wakil bupati advokat Dr. Jan Nurul Hidayah SHMH yang mengembangkan berkas formulir pendaftaran balon wabub di sekretariat DPC PDIP Perjuangan. Kedatangan rombongan Nurul Hidayah yang merupakan putri asli kelahiran Pringsew dikawal sejumlah advokat dan kesenian tradisional kuda lumpik. Diterima langsung oleh Ketua DPC PDIP Pringsew Palkunadi, didampingi Ketua Teknis Penjaringan Gris Purwonugroho, Agus Purnomo, Ari, dan Eko Sulistio beserta jajaran pengurus PDIP. Menurut Nurul Hidayah, terkait kedatangan kesekretariat Partai PDIP Kabupaten Pringsew adalah mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon wakil bupati Kabupaten Pringsew untuk maju di Pilkada 2024. Untuk itu, memohon doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Pringsew agar dirinya direkomendasikan PDIP sebagai bakal calon wakil bupati. Kedatangan saya bersama tim, ini yang nampingi saya para advokat, para petani, kemudian dari kesenian lelumping, Pringsew adalah membalikan formulir yang terasa isi masyarakatnya yang bukan oleh Partai PDIP Pringsew. Memohon doanya kepada masyarakat Kabupaten Pringsew agar saya direkomendasikan sebagai calon wakil bupati Pringsew, di mana saya mengambil formulir dan... Dari Pringsew, Mulyono Sobure TV melaporkan.